Dua tersangka pengedar sabu-sabu diringkus petugas di Desa Kasikan, Kampar Riau. Kedua tersangka masing-masing berinisial D dan MY ditangkap di tempat berbeda. Sebelumnya, kedua tersangka sudah menjadi target polisi, menyusul laporan masyarakat yang resah dengan maraknya peredaran narkoba di permukiman mereka. Dalam pengembangan kasus, polisi kemudian menggeledah rumah salah seorang tersangka pengedar yang disaksikan oleh anggota keluarganya. Polisi menemukan satu tas yang disembunyikan di lemari kamar berisi sabu-sabu. Dari hasil penggeledahan itu, petugas menyitai dua paket sabu-sabu siap edar, alat isap, dan plastik bening untuk membungkus sabu-sabu. Ini kita telah mengemankan dua orang pelaku tindak pidana narkotika jenis sabu, yang mana dari masing-masing pelaku, yang pertama inisial D, kita temukan narkotika jenis sabu sebagai satu paket besar-beserta barang bukilanya. Guna penyelidikan lebih lanjut tersangka ditahan di Polres Kampar dikenai Pasal 114 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman hukuman lima tahun penjara.